Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat sekalian Seringkali live streaming yang tidak memiliki jadwal yang konsisten Dapat membuat penonton bingung dan akhirnya kehilangan minat Penjual yang hanya sesekali melakukan live streaming Cenderung memiliki audien yang lebih kecil Nah seperti apa cara kita untuk memperbanyak audien ketika live streaming Oke lanjut ke tutorialnya Nah sobat sekalian ada beberapa hal atau penyebab live streaming kita Yang kita lakukan di Shopee live streaming Itu memiliki audien yang sangat kecil Sehingga ini berdampak juga pada penjualan Nah beberapa penyebab live streaming itu audiennya sangat sedikit Adalah yang pertama durasi live pendek sekali Jika sesi live streaming terlalu singkat Maka sobat sekalian mungkin tidak memiliki waktu yang cukup untuk menarik perhatian penonton Dan membangun interaksi yang kuat Kemudian yang kedua adalah kurangnya promosi Nah tidak mempromosikan sesi live streaming sobat sekalian Dengan baik di luar platform Shopee adalah kesalahan umum Jika sobat sekalian hanya mengandalkan pengikut toko Maka sobat sekalian mungkin tidak akan mencapai audien yang lebih luas Atau audien yang lebih banyak Kemudian yang ketiga konten yang tidak menarik Di antara penyebab live streaming juga sepi adalah konten yang menonton atau kurang menarik Dapat membuat penonton cepat bosan Dan dengan cepat meninggalkan sesi live streaming sobat sekalian Nah cara mengatasi live streaming tersebut atau live streaming yang sepi adalah Yang pertama Buatlah jadwal live streaming yang konsisten Idealnya setiap hari pada waktu yang sama Nah ini akan membantu pengikut sobat sekalian menantikan sesi live streaming Jadi buat jadwal yang sama dan juga konsisten Kemudian yang berikutnya cara mengatasinya adalah Sesuaikan durasi live streaming dengan konten sobat sekalian Namun usahakan agar tidak terlalu singkat Lebih dari 60 menit memberi lebih banyak peluang untuk menarik penonton Berikutnya adalah promosikan sesi live streaming sobat sekalian di luar Shopee Dengan membagikan link di media sosial, aplikasi pesan, dan grup komunitas Gunakan fitur beritahu pengikut di Shopee untuk mengingatkan pengikut di tuku sobat sekalian Kemudian langkah berikutnya adalah selalu mencoba hal-hal yang baru Sertakan produk dengan harga murah, produk bestseller, produk baru, dan produk dengan margin tinggi dalam sesi sobat sekalian Untuk menarik berbagai jenis penonton Berikutnya adalah berikan bonus dan promo kepada pembeli selama live streaming Ini bisa menjadi dorongan kuat bagi mereka untuk berpartisipasi Kemudian maksimalkan interaksi dengan penonton dengan menggunakan fitur-fitur seperti lelang dan polling Ini membuat sesi sobat sekalian lebih interaktif dan juga menarik Dan berikutnya adalah ajak penonton untuk berinteraksi aktif Gunakan call to action untuk mengajak mereka untuk mengikuti, memberikan like, komen, dan share sesi dari sobat sekalian Langkah berikutnya adalah Nah, rayakan pencapaian tertentu selama sesi live streaming Seperti memberikan hadiah atau potongan harga saat sesi mencapai jumlah like atau komentar tertentu Dan yang terakhir pastikan untuk aktif berkomunikasi dengan penonton melalui fitur tanya atau kolom komentar Ini memungkinkan pertanyaan dan diskusi yang lebih aktif Dengan mengatasi penyebab live Shopee yang sepi melalui langkah-langkah tersebut Maka sobat sekalian dapat meningkatkan kunjungan dan interaksi dengan penonton Yang pada gilirannya dapat meningkatkan penjualan dan keberhasilan bisnis sobat sekalian di Shopee Live Oke, seperti itu untuk tutorial kali ini Kalau ada hal yang mau ditanyakan silahkan isi di kolom komentar Dan semoga video ini bermanfaat Salam pelanik tutorial Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!